Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya bu ya Saya ini adalah konten kreator Dan semisalnya saya membuka donasi untuk saya sendiri Saya tidak memaksa penonton saya untuk berdonasi Tapi saya hanya memberikan link tempat donasi di bio saya Yang ingin saya tanyakan bu ya Apakah hukum perbuatan ini Apakah termasuk perbuatan mengemis Dan bagaimana uang yang diperoleh dengan cara seperti ini Terima kasih bu ya mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meminta tidak dilarang Asalkan orang itu memang tidak mampu Tapi bagi yang mampu meminta adalah kehinaan Ada orang yang mampu kok minta-minta rendah dia Jadi kalau orang biasa minta-minta Padahal dia mampu na'udzubillah Itu nanti dibangkitkan di badan masyar itu Dalam keadaan ketahuan kalau dia berminta-minta Mukanya enggak ada dagingnya Serem enggak Coba ada orang begini satu mukanya enggak ada daging Minta-minta Jangan biasakan minta-minta Adalah hina Kecuali memang Anda tidak mampu halal Anda minta Sesuai dengan kebutuhan Setelah itu berjanji saya akan memberi Bukan minta terus Ada sebagian na'udzubillah memang profesi Kehobi jadikan hobi meminta-minta Rendah dia Bahkan kami dengar minta-minta Tentunya dia punya mobil segala macam Na'udzubillah Jangan sampai dianggap itu halal Enggak halal Karena dia mampu Kemudian cara minta-minta ini macam-macam Ada orang langsung begini Minta-minta Ada minta dengan cara yang lembut Tapi serem juga Gara-gara dia mu yang makom Barangkali Ustadz Sarung 50 ribu dijual 200 ribu Barokah Barokah Ini kurang ajar Nyeksa orang ini Ada model begitu hati-hati Itu sebenarnya dia minta Cuma gayanya halus Gayanya jualan Apalagi minta lebih serem lagi Pakai makom Ahudu wil haya Ahudu bis syaf Jadi mengambil dari orang Jangan bikin malu itu Kayak main pedang Kayak merampok Coba ini Kalau Ustadz terkenal Anda Punya Ustadz yang mencintai Anda Tiba-tiba dia ngomong Haji Tahu ini cincin harganya 2 juta Haji cincin Bismillah Berkah Akhirat Allah Ini Ustadz kurang ajar banget Dia suka minta-minta Ya jamahnya pasti ngasih lah Jamahnya sayang Cuma akhirnya Dia peminta-minta Oh paling serem Peminta-minta atas nama Makom Makom ke Ustadz Wah ini serem Na'udu wilahi Sama Peminta-minta Begitu Kita kalah kita Mandiri deh Orang yang Afif Afif Yang merasa dirinya adalah Mulaya Enggak gampang dia minta-minta Dikasih pun belum tentu mau kok Seorang menjual rujak Jual rujak Harganya cuma Rp3.000 Beli rujak 2 Duitnya Rp10.000 Dibilang sama pembelinya Ibu buat ibu saja Oh enggak Saya dual beli Saya enggak mau dikasih begitu Enggak mau dikasih Rp4.000 Karena dia terhormat Makanya jangan Gampang ngasih orang Begitu-begitu Dilihat dulu dong Kadang-kadang orangnya terhormat Ada orang terhormat Bisa ngambil Tadi tangannya orang Tapi ada orang rendah Subhanallah Jiwanya jiwa Jiwa meminta-minta Sehingga jadi ustadz pun Jadi ulama Jadi kiai pun Gayanya meminta-minta Wah halus Minta-mintanya Macem-macem Ya Allah Ini ustadz ini Mobil macet terus Macet terus Kayaknya ada yang ini Maksudnya minta diganti Halus Ini ustadz Hati-hati Anda meminta-minta Anda tidak perlu Ngapain pas yang reken Kecuali untuk lembaga Untuk pondok Dan bukan untuk uang Anda Bukan suku Anda Masjid Donasi masjid Donasi ini Oleh lain cerita Bukan untuk pribadi Anda Kalau untuk pribadi Anda Ngapain Anda pasang rekening Kalau bukan karena minta-minta Coba Anda di pinggir jalan begini Apa artinya Anda memohon Menggerakkan Tidak Anda minta Sudah Cuman kalau di Di Medunia Maya Kan Tidak pakai gini tangannya Pakai rekening Pakai rekening Bahkan meminta-minta Untuk lembaga pun Harus ada terhormat Dengan cat terhormat Sehingga disini Ada kota amal berjalan Kita tidak ingin Ada kota amal berjalan Kota amal duduk Yang membayar ke sana Kalau berjalan itu Mohon maaf Anda ngasih Sebelahnya tidak ngasih Itu tidak enak Ya Allah Ini ngasih Akhirnya pura-pura begini Cuman Tidak 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 ngasih dia Biar kelihatannya ngasih Padahal dia tidak ngasih Akhirnya jadi bikin Tidak enak semuanya Makanya saya langsung Jangan anda kota amal berjalan Disini Disampil itu Nganggu majlis Biar lebih dari itu Adalah kita ingin Kalau ingin dibuat baik Ada kenangan kesadaran Ada kota amal Kota amal Datang ke sana Baik Ini jadi-jadi Anda Kalau memang Anda tidak perlu Ngapain Anda pakai begitu Kecuali Anda Ini untuk operasional Program apa Yang Anda buat Lain cerita Selagi bukan untuk diri Anda Adalah sah Kalau selagi Masti untuk diri Anda Anda bagian termasuk golongan Minta-minta Maksudnya begini Siapa ini kunjung kepada Web Anda Maka dikasih ini Anda minta Tapi kalau untuk program Pesantaran Program ini Sah-sah saja Program masjid Program kemanusiaan Gempa bumi Dan sebagainya Tapi dengan syarat jujur Jangan sampai akadnya Untuk orang Fakir Untuk program Akan tapi diambil sendiri Ya Wadati Jangan minta-minta Naudzubillah Jangan minta-minta Itu tidak baik Kalau sudah jiwa minta-minta Jadi apapun dia Suka minta-minta Kemas Cerita terakhir Ada orang Minta-minta Saya minta Kayanya memang minta-minta Cuma kalau kita ingatkan orang itu Jangan tidak pakai modal Setelah ingat-ingat kita marahi Kita modali Dan betul Setelah kita bekali Alhamdulillah cerita Sudah lama tidak ketemu Ketemu Alhamdulillah Saya sudah usaha dan mandiri semuanya Alhamdulillah Senang Ujung-ujung mau bangkit Cuma bu ya Kemarin ada satu proyek Apa satu Kurang modal di kita Aduh masih lagi Ujung-ujung kurang modal Setelah dilihat Belum tentu Dia punya proyek begitu Gayanya minta-minta Memang Biarpun dikasih Tetap saja Tapi di sisi lain Ini adalah Jika ada orang Minta-minta kepada Anda Jangan Anda Suudun lalu berkata Ah dia bohong Anda tidak boleh begitu Anda tidak tahu Kebutuhan seseorang Kan begitu Ini harus disisi lain Mungkin ada tanda-tanda Kebohongan Tapi Anda tidak boleh pelit Contoh Pernah suatu ketika Kita di sebuah tempat Di Pompengsin Kota Amal Ibu-ibu membawa kota Amal Bu ini kota Amal Untuk apa bu Dia tidak bisa nyebut Kota Amal kan ada nama pondoknya Dia tidak bisa nyebut pondoknya Wah Kalau tidak mengerti pondoknya Untuk pondok apa bu Tidak bisa ngomong Tanda bohong atau tanda benar Karena gitu Ada tanda bohong Tapi disuruh saja dia Atau bagaimana Kalau memang kita melihat Tanda-tanda bohong Atau mungkin uang itu Akan dipakai mahasiat Anda tidak boleh pelit dong Mungkin Anda tidak Ngasih ke dia Tapi Anda berjanji Kalau dia benar Kasih berapa bu Ya kasih 10 ribu Sudah keluarkan 10 ribu Nanti cari orang fakir Sebenarnya Gitu loh Supaya kita tidak terlepas Supaya kita tidak terbelenggu oleh Kekikiran Wah ini kayaknya Ini anak muda Ini bakal mabuk Kemarin saya melihat Mabuk Jangan-jangan saya kasih duit Buat mabuk Eh kalau benar buat makan Dia ngomong untuk makan Gimana Waduh Tapi kalau saya pakai mabuk Sudahlah Jangan kasih dia Tapi keluarkan sesuai dengan Yang Anda inginkan Tapi bukan untuk dia Sebab alasan Alasan itu Setan juga pinter Alasan orang pelit apa Paling dia bohong Setiap orang bilang Bohong Ada orang bohong Bohong Maksudnya Belit 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 Akhirnya tidak bersedekah Ini harus kunci Kiri kanan Jangan suka minta-minta Tapi Anda juga Gampang Jangan kebang Perasaan tidak buruk Kalau orang itu Minta-minta Kalau ternyata Ada dugaan Dia memang kerjaannya Minta-minta Tapi Anda juga Jangan pelit Tetap Anda keluarkan Kalau seandainya Benar Agar Anda selamat Dari wilayah Kekikiran Aman Anda tidak minta-minta Ternyata Anda juga Tidak menjadi orang kikir Allah Alam Bisa Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W